Oke teman-teman Kita mau Melakukan proses Ini ya Sinkron ya Yang pertama itu Klik backup Klik menu backup dan lakukan hapus data terlebih dahulu Klik menu backup Dan lakukan hapus data terlebih dahulu Klik menu backup Dan hapus Terus Klik backup Tunggu hingga proses selesai Dan klik disini untuk mendownload hasil backup Oke klik backup Eh klik apa bud Klik backup Klik backup Klik backup Kita tunggu sebentar Telah selesai gimana Tunggu hingga proses Setelah backup Klik tombol hapus Setelah backup Klik tombol hapus Dan tunggu hingga proses penghapusan selesai Setelah backup Diklik dulu ya hasil backupnya Klik disini ya Oke itu dia Kalau sudah selesai Setelah backup Klik tombol hapus Dan tunggu hingga proses penghapusan selesai Hapus ya Centang Iya Oke Proses penghapusan data berhasil Setelah backup Klik tombol hapus Sudah ya lanjut ke menu status download Status download Klik refresh Status download Klik refresh Status download Mana bud Status download Refresh dulu Oke teman teman Tunggu sebentar ya loading Setelah backup Klik abu Selanjut ke menu status download Klik refresh status Untuk melihat data awal sebelum sinkron Klik refresh dulu Tutup tampilan refresh status Kemudian klik start sync Nah Sudah ya di klik Klik dulu ya refresh status Diklik dulu refresh status Loading Oke ini dia ada 84 168 Ini dia yang perlu kita download Di close Berikutnya Start Sinkronisasi Bismillahirrahmanirrahim Semoga Cepat ini ya teman teman Tidak tahu butuh berapa lama Pastikan CBT nya 1220 Di awal itu punya saya Statusnya on offline teman teman Setelah berjuang sedemikian rupa Ternyata Saya cukup install ulang Setelah di install ulang itu Baru bisa statusnya aktif Jadi buat teman teman yang statusnya masih Offline Bisa dicoba sih Kalau yakin ya settingannya bener Bisa langsung di install ulang Ini saya install ulang Terus bisa connect Oke kita tunggu ya Prosesnya sebentar Tidak tahu butuh Kayaknya cepat ya Internet disini 20 MB Tadi awalnya Waktu offline itu Bingung sudah ya Seperti apa Karena saya harus segera pulang Segera pulang ke Gumumas Alhamdulillah ini Lancar Oke ada 9 data ya Kayaknya cepat ini Oke Kita tunggu aja ya Oke teman teman Sudah Proses yang ke 8 ini ya Tidak lagi 9 Selesai tinggal kita lihat Apa ini sarannya Kemudian klik start Sinkron Tunggu hingga proses download Data 1 sampai dengan 9 selesai Dan pastikan setelah selesai semua Akan berwarna hijau Setelah selesai sinkron Cek di menu daftar peserta Pastikan semua siswa yang terdaftar Atau muncul di server Kemudian Cek menu status test Pastikan pada kolom daftar test muncul Oke Jika semua data 1 sampai 9 sudah lengkap Dilarang dengan keras melakukan hapus Oke ini hijau Atau lagi silahkan tekan refresh status Untuk meriksa data yang sudah terdownload Refresh status Ini buat ya Nanti hijau katanya ya Oke selesai semua ya Pas Cocok Berikutnya ke Mana Setelah sinkron Cek menu daftar peserta Daftar peserta Sudah saya klik Kita tunggu sebentar Oke ini dia Daftar pesertanya Ada 84 item Oke saya foto dulu sebentar ya Bentar 84 Siswa Setelah itu Apa bud Cek di menu status test Status test Ini dia Oke ini dia sudah selesai Oke teman teman Gitu aja dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Alhamdulillah Sinkronisasinya berhasil Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa